Halo guys, welcome back to my video Jadi di video kali ini, aku gak ngebahas tentang make up dulu Jadi di video kali ini, aku mau ngebahas tentang salah satu video aku Yang ini Nah, jadi di video ini tuh banyak banget dari kalian yang nanya Tentang seputaran aku beli handphone di online shop pelajada Nah, jadi banyak banget dari kalian yang nanya Untuk handphonenya ini tuh grace atau second Terus ori atau enggak Terus untuk harganya berapa Terus banyak banget dari kalian yang nanya Untuk nama tokonya tuh apa Nah, jadi nanti bakalan aku kasih tau ke kalian Untuk nama tokonya tuh apa Nah, jadi kita langsung aja ke videonya Tapi sebelum itu, buat kalian yang suka sama video ini Jangan lupa untuk di like Dan buat kalian yang baru gabung di channel aku ini Jangan lupa untuk di subscribe So, kita langsung aja ke videonya Oke, jadi disini aku mau cerita sedikit dulu ke kalian Sebelum aku membeli handphone Vipo V19 ini Nah, jadi untuk packagingnya ini dia ya Terus buat kalian yang nanya Untuk handphonenya mana Nah, jadi untuk handphonenya Ini nih Jadi ini dia handphonenya yang lagi aku pakai buat nge-record video Nah, jadi kalian bisa lihat untuk hasil kameranya tuh seperti apa Karena disini selama kurang lebih 8 bulan Aku tuh nge-record video pakai handphone Vipo V19 ini Jadi aku tuh nge-rekam video pakai handphone ya Jadi aku tuh bukan pakai kamera DSLR atau pakai kamera semacam itu Jadi aku tuh pakai kamera handphone Nah, jadi sebelumnya aku tuh pakai handphone dari Samsung J2 Frame Kayak gini Ini handphonenya masih ada Dan waktu itu tuh karena aku tuh udah capek banget sama memorinya Yang bentar-bentar memori penuh Bentar-bentar memori penuh Nah, jadi aku tuh banyak banget buat nge-delete atau nge-hapus video yang udah aku simpen Terus kayak memori-memori foto video yang ada di handphone ini tuh banyak banget yang udah kehapus Terus karena pas aku edit video, untuk nge-save videonya tuh memorinya nggak cukup Jadi disitu karena aku tuh udah capek banget sama-sama memori handphonenya Samsung J2 Frame ini Karena untuk kapasitas memorinya ini tuh kecil banget Dan disitu aku searching handphone apa yang untuk kapasitas memori dan RAM-nya tuh memadai ya Cukup untuk buat aku edit video Terus nampung beberapa aplikasi yang nggak bakalan capek deh untuk memori penuh gitu kan Udah kesel banget sama yang namanya memori penuh Nah, pas aku searching ada tuh rekomendasi handphone yang waktu itu tuh lagi booming kalau menurut aku ya Handphone Vivo V19 ini Nah, jadi untuk kapasitasnya kalau menurut aku ini lumayan banyak ya 128GB dan untuk RAM-nya ini juga lumayan banyak untuk menyimpan aplikasi gitu Nah, jadi disitu aku langsung pengen gitu kan untuk handphonenya Untuk handphone Vivo V19 ini Jadi disitu aku tuh cari-cari di konter di deket kota aku berada Disitu tuh untuk harganya, pasarannya ya Pasarannya tuh 4,3, 4,4 Nah, dari situ karena budget aku kurang nih Jadi pulangnya aku tuh langsung searching Aku langsung buka online shop lah ya Dan disitu untuk harganya ada yang di bawah Di bawah harga pasaran yang di konter tadi Itu untuk harganya 3,7, 3,8 Dan disitu aku langsung nge-klik toko yang dimana aku beli untuk handphone Vivo ini Nah, jadi disitu aku langsung mencari informasi yang lebih detail tentang toko ini Itu udah lumayan banyak ngeluarin handphone ya Dan aku tuh liat untuk komenan-komenannya Itu tuh bagus-bagus guys ya Jadi untuk komentarnya tuh bagus-bagus Terus ya gak ngecewain Terus untuk handphonenya tuh grass Nah, jadi disitu karena aku tuh lagi pengen banget untuk handphonenya Aku langsung klik aja Aku langsung beli Dengan pembayaran COD gitu Sudah aku klik Disitu aku merasa galau ya Karena aku tuh langsung buka Youtube Terus aku searching tentang pengalaman orang membeli handphone di online shop lagi Ada disitu banyak banget yang bilang katanya Untuk handphonenya tuh banyak yang palsu Terus banyak yang tipu Disitu tuh ngerasa galau banget Aku tuh takut pas nanti datang handphonenya tuh Kayak ngecewain gitu guys ya Nah, jadi disitu karena aku tuh Udah lah pasrah aja kan Waktu itu datang handphone 2 hari pas aku udah order handphonenya Cuman 2 hari jadi cepet banget ya 2 hari langsung datang Pas kurirnya datang membawa handphonenya Disitu tuh kayak Oke lah, aku langsung unboxing di depan kurirnya Jadi aku langsung video gitu depan kurirnya Jadi pas ada kesalahan atau mungkin handphonenya gak sesuai Itu tuh ada bukti gitu guys Waktu itu pas kurirnya ngerin handphonenya juga Dia nyaranin buat Udah kalah pas unboxing langsung di video ya Nanti kalau ada kesalahan atau Apa namanya untuk handphonenya gak sesuai Nanti dampang gitu buat Apa namanya buat buktinya Jadi disitu aku langsung Buka unboxing di depan kurirnya Sambil degan ya kan Takut untuk handphonenya tuh gak sesuai banget Disitu aku unboxing di depan kurirnya Terus pas aku buka Alhamdulillah banget Untuk handphonenya ini tuh sesuai banget Terus apa namanya masih single pula Terus bener-bener ini tuh ori ya Jadi waktu itu aku langsung plong gitu Untuk apa namanya untuk unboxing Dan aku tuh ngerasa seneng banget Asli parah seneng banget Jadi pas 2 hari aku dibikin galau Jadi kalian pasti udah tau ya tentang video aku sebelumnya Aku tuh 2 hari dibikin galau sama handphone ini Karena takut gak sesuai Alhamdulillah untuk handphonenya ini tuh sesuai banget Nah Jadi disitu aku langsung bikin videonya buat kalian Nih share ya kan Pengalaman aku untuk beli handphone Di online shop Lajada ini tuh Memuaskan orang-orang rata aku Karena pas waktu itu Alhamdulillah sesuai banget Sama keinginan dan harapan aku untuk handphonenya Jadi banyak banget nih dari kalian yang nanya Tentang handphonenya tuh ori atau enggak Grace atau bukan Terus untuk harganya tuh berapa Terus untuk nama tokonya tuh apa Nah disini aku mau ngasih tau ke kalian ya Nah jadi untuk harga handphonenya Vivo Office 19 ini tuh Waktu itu aku beli Dengan harga 3,8 Dan ini tuh Alhamdulillah ori Ini tuh Grace bukan second ya Dan aku belinya di toko laut sel Nah jadi ini untuk tokonya Nanti aku bakalan kasih link di description box aku Untuk link tokonya Jadi buat kalian yang kepo nih Sama tokonya kalian bisa langsung klik aja Kalian bisa cari-cari untuk handphone yang kalian mau Dan Alhamdulillah Nah kalau pengalaman aku ini tuh bener-bener memuaskan ya Oh iya jadi ada yang nanya tentang beli handphone ini tuh di officialnya atau bukan Nah aku tuh beli handphone Vivo Office 19 ini tuh bukan dari official storenya Untuk toko ini tuh aku kasih sih bintang 100 karena mereka tuh amanah banget Alhamdulillah pengalaman aku membeli handphone di toko ini tuh amanah banget sih Karena untuk barangnya ini tuh ori Terus Grace Nggak ada cacat sedikit pun Jadi masih tersegel Bener-bener tersegel Tersegel rapi gitu Dan sampai sekarang aku masih pakai handphonenya ya Dan ini dia untuk handphonenya Ini handphone yang aku pakai buat ngerekam video Ini udah kurang lebih 8 bulanan gitu aku pakai Dan Alhamdulillah untuk spesifikasinya tuh lancar Dan aku ini nggak pakai memori tambahan loh Ini aku cuma pakai untuk memori bawaan handphonenya aja Oke jadi segitu aja video aku kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Nah jadi buat kalian nih yang kepo sama tokonya Kalian bisa cek aja link yang ada di description box aku Kalian bisa klik aja langsung untuk linknya Oke Nah jadi buat kalian nih yang suka sama video ini Jangan lupa untuk di like Dan buat kalian yang baru gabung channel aku ini Jangan lupa untuk di subscribe See you next video and Terima kasih